9 Star Hegemon Body Arts Season 540, Ying Tianhua Ketika Long Chen dan yang lainnya melewati penghalang, udara sunyi dan mematikan mengalir ke arah mereka. Aura Tang Waner dan yang lainnya menjadi sangat aktif dalam sekejap. Energi angin yang tak berujung sepertinya memberkati mereka. Di sini kekuatan angin jauh lebih aktif daripada Feng Shen Hei Gei. Xia Yue dan yang lainnya berseru. Mereka merasa tenaga angin mereka dengan cepat menyatu dengan energi angin di sini. Pada saat itu, mereka sepertinya adalah penguasa daerah ini. Pada saat ini, mereka akhirnya mengerti mengapa medan perang Feng Yu milik paviliun Feng Shen Hai. Berkata berujung ini hanyalah perlindungan kehendak yang ditinggalkan oleh orang-orang kuat dari garis keturunan Feng Shen, dan ini adalah rumah mereka. Patah. Long Chen mengulurkan tangannya yang besar dan menjentikan jarinya ke udara. Semua orang segera mengerti dan memegang gagang pedang satu per satu. Nafas perlahan naik, dan semua kekuatan angin di tubuh perlahan dimobilisasi. Mereka ingin menyimpan kekuatan mereka ke kondisi puncak dalam waktu sesingkat mungkin. Berdengung. Energi sistem angin beredar di sekitar prajurit naga yang tersembunyi. Dengan berkah dari medan perang medan angin, kekuatan mereka diberkati tidak seperti sebelumnya, dan semangat juang lingtian meningkat dengan gila-gilaan. Namun, mereka hanya mengumpulkan energi, tetapi tidak memanggil visi. Tetapi meskipun demikian, aura ganas mereka sudah membuat kulit kepala mati rasa. Membunuh. Tetapi pada saat ini, sekelompok orang idiot meraung dan mengeram dalam pesona. Seolah-olah mereka takut pasukan naga yang tersembunyi tidak akan mengetahui kedatangan mereka. Suaranya lebih keras daripada raungan keledai. Dibandingkan dengan sisi legiun naga tersembunyi, itu sunyi, tetapi pembuluh darah di tangan yang memegang pedang panjang mulai membengkak perlahan, tubuh mereka membungkuk sedikit ke depan, dan semua kekuatan seluruh tubuh terkonsentrasi pada pedang panjang. Lepaskan pakaian wanita-wanita ini. Ceritan cabul datang seperti tsunami, dan ketika mereka menerobos penghalang, saat penglihatan mereka pulih, mereka melihat sosok seperti cita. Pada saat itu, mereka tiba-tiba merasa tidak enak. Tersedak. Lebih dari tujuh ribu pedang panjang terhunus pada saat yang sama, seperti nyanyian naga biru, atau seperti dewa kematian yang meniup tanduk kematian, dan pedang ki yang ganas menebas, tumpang tindih satu demi satu, tumpang tindih dan saling menarik. Uf-puf. Pria kuat yang tak terhitung jumlahnya baru saja keluar dari penghalang, sebelum mereka dapat dengan jelas melihat apa yang terjadi di depan mereka, mereka dihancurkan berkeping-keping oleh gelombang energi pedang yang tak ada habisnya. Ho-ho-ho-ho-ho. Aura pedang para prajurit naga tersembunyi menebas keluar seolah-olah mereka tidak menginginkan uang. Setiap orang dapat memotong beberapa pedang dalam sekejap mata, dan aura pedang ini membentuk jaring kematian. Jangan katakan bahwa orang-orang ini tidak siap, bahkan jika mereka siap, bahkan jika mereka meledak dengan pertahanan terkuat, mereka tidak dapat menahan serangan yang begitu padat. Mereka semua terlalu ceroboh, berpikir bahwa legion naga tersembunyi akan segera melarikan diri setelah memasuki medan perang medan angin, tetapi mereka tidak menyangka bahwa mereka telah menyiapkan barisan pembunuh dan menunggu mereka datang dan mati. Energi pedang yang tak berujung melonjak, kelompok orang pertama terpotong-potong segera setelah mereka meninggalkan penghalang, dan kelompok kedua melihat bahwa situasinya tidak baik, jadi mereka akan mundur, tetapi orang-orang di belakang tidak tahu apa. Terjadi di depan apa? Mereka masih bergegas maju dengan putus asa, karena takut mereka akan terburu-buru terlalu lambat dan membiarkan pasukan naga yang tersembunyi melarikan diri. Akibatnya, di tengah seruan dan jeritan tak berujung, banyak orang didorong ke pusaran kematian oleh orang-orang di belakang, dan akhirnya tercekik menjadi kabut darah karena putus asa. Hampir dalam beberapa saat, ratusan ribu orang kuat telah terbunuh begitu saja, dan beberapa dari mereka adalah tuan yang kuat. Tapi tidak peduli seberapa kuat seorang master, jika dia lengah, dia harus meminum kebenciannya. Untuk sementara, pemandangan menjadi kacau, dan orang-orang dipenghalang akhirnya menyadari bahwa ada yang tidak beres. mulai memutar dari dalam pesona. Pesona Medan Perang Medan Angin memiliki jangkauan yang sangat luas, dan siapapun dapat masuk dari mana saja. Inilah sebabnya mengapa kelompok orang ini sangat ingin mengikuti di belakang tentara naga tersembunyi, takut mereka akan kehilangan target jika mereka masuk dari tempat lain. Meskipun ada orang yang memerintah mereka, kelompok orang ini bukanlah sebuah kelompok, dan mereka tidak memiliki kebiasaan untuk bekerja sama. Dalam kekacauan, beberapa orang tidak dapat membedakan antara timur, barat, dan utara, dan mereka bergegas tanpa pandang bulu. Dalam jangkauan, itu juga terbunuh. Ada lebih dari 7 ribu pejuang berbaris, dan jangkauan serangan mereka sangat luas. Energi pedang dari setiap orang berbentuk kipas, dan setiap jangkauan serangan memiliki kekuatan setidaknya selusin orang. Kematian seperti itu bukan sesuatu yang bisa ditentang oleh kelompok rakyat jelata ini. Ledakan Tiba-tiba, energi darah yang mengejutkan meletus di penghalang, dan raungan naga bergema di langit, diikuti oleh tombak tulang, yang menerobos kehampaan, dan tiba-tiba keluar dari penghalang. Bang-bang-bang Energi pedang yang tak berujung diledakan dengan paksa oleh tombak tulang, dan kemudian sesosok tubuh tinggi menembus penghalang. Orang itu tidak lain adalah anggota kuat dari klan Yinglong. Dia penuh energi dan darah, kemegahan ilahi mengalir pada sisik naga di seluruh tubuhnya, suara nyanyian naga tidak ada habisnya, dan aura pembunuh membumbung ke langit. Dunia Pria dari klan Yinglong bergegas keluar, dan aura kekerasan mengguncang puluhan prajurit naga yang tersembunyi untuk mundur. Begitu mereka mundur, formasi keseluruhan terpengaruh gelombang semuanya mundur sedikit. Pada saat ini, orang-orang kuat dalam pesona merasakan tekanan mengendur, dan segera bergegas keluar. Jutaan orang kuat bergegas keluar seperti semburan, dan formasi pasukan naga tersembunyi tidak dapat dipertahankan dengan segera. Kembali ke susunan naga. Teriak Longchen, rupanya Xiao Yue dan yang lainnya tidak bereaksi cukup cepat. Menghadapi musuh tak berujung yang datang, mereka masih menunggu dan mengawasi, memutuskan formasi mana yang akan digunakan. Saat ini, berdasarkan pengalaman mereka, tidak peduli formasi apa yang mereka gunakan, pada dasarnya itu benar. Hanya ragu-ragu saja yang salah. Dengan begitu mereka akan kehilangan kesempatan dan menjadi pasif. Ketika para prajurit naga yang tersembunyi mendengar perintah Longchen, mereka segera mengubah formasi mereka. Saat bertarung, mereka bergerak lebih dekat satu sama lain, dan pada saat yang sama mundur dengan cepat untuk menghindari dikelilingi oleh lawan, untuk mempertahankan kelincahan mutlak. Longchen, biarkan aku menemuimu di Ying Tianhua. Orang kuat dari klan Yinglong, melihat Longchen masih memberi perintah, berhenti minum, melangkah ke dalam kehampaan, dan menusuk dengan tombak, bayangan tombak menembus Longchen seperti kilat. Ledakan Longchen menamparkan bayangan senjata dengan tangan besar, dan terdengar ledakan, dan bayangan senjata itu dihancurkan oleh telapak tangan Longchen, tetapi tangan Longchen sudah berlumuran darah. Longchen terkejut, dia benar-benar terluka, itu hanya hantu, Longchen melihat dengan hati-hati ke tombak tulang di tangan Ying Tianhua. Gigi Raja Naga Longchen terkejut, tombak panjang ini ternyata merupakan senjata magis yang disempurnakan dari gigi naga. Itu berisi paksaan dan kehendak Kaisar Naga. Pantas saja pukulan ini begitu menakutkan sehingga dia melewatkannya. Tentu saja, saya akan melakukannya lagi, jadi saya akan melakukannya lagi. Ying Tianhua mengayunkan tombak gigi naga di tangannya, langit tiba-tiba menjadi gelap, dan tiba-tiba cakar naga muncul di atas kepala Longchen. Ledakan Sebelum Longchen bisa bereaksi, dia terkena cakar naga yang menakutkan. Dengan keras, tanah dihantam oleh cakar naga untuk menciptakan kawah besar yang jaraknya ribuan mil. Bab 5392 Alam Naga Cakar naga menyerbu, si Potian terkejut, si Aoyue dan yang lainnya berseru, dan mereka akan pergi untuk mendukung Longchen, mereka mengira Longchen telah terkena pukulan keras. Namun, begitu mereka bergerak, mereka dihentikan oleh Tang Waner. Jika Longchen bisa terluka dengan mudah, dia tidak akan dipanggil Longchen. Ledakan Cakar naga 10 ribu mil terus menekan, tanah terus bergetar, dan tanah di sekitarnya perlahan menggembung. Cakar ini sepertinya menghancurkan Longchen menjadi bubur. Saya benar-benar tidak menyangka perahu itu terbalik di selokan hari ini. Ying Long dapat dianggap sebagai bangsawan di antara klan naga, tapi saya tidak menyangka dia akan menggunakan trik yang membosankan. Suara Longchen datang dari bawah bumi. Yang mengejutkan semua orang, suara Longchen sangat tenang, tanpa jejak tergesa-gesa, tanpa merasakan sedikitpun kepanikan. Pada saat itu, ekspresi Ying Tianhua berubah. Ini hanya tes kecil, karena kamu ingin bereinkarnasi begitu cepat, aku akan membuatnya mungkin untukmu. Ying Tianhua berteriak dengan marah, dan roda nasib di belakang punggungnya terbuka, dan Ying Long Kuno muncul di dalam roda, naga besar kekuatannya membubung ke langit. Ledakan Ukuran cakar naga yang jatuh dari langit tiba-tiba berlipat ganda, dan tekanan keras meningkat beberapa kali. Gelombang udara yang mengepul langsung meledakkan ruang di sekitarnya, dan bahkan pasukan naga yang tersembunyi di kejauhan terpengaruh didorong jauh. Ini batasmu, tapi itu saja, naga merah bertarung, buka. Longchen berhenti minum, dan suara nyanyian naga yang keras dan jernih bergema melalui sembilan langit dan sepuluh bumi, menembus kubah periabadi, dan kekuatan naga suci terpancar sesaat. Ledakan Dengan ledakan keras, Heaven's Riding Dragon Klau meledak berkeping-keping. Longchen mengenakan baju perang skala naga merah, jubah merah berkibar dengan angin di punggungnya, rambut panjangnya terbang, matanya seperti kilat, dan ketika dia membuka dan menutup, ada pola naga samar yang berkedip-kedip. Saat ini, Longchen, seperti kaisar naga turun ke dunia, berdiri di atas dunia manusia, suci dan mulia, membuat orang tidak berani menatap langsung ke arahnya. Prajurit naga tersembunyi melihat tubuh pertempuran darah naga Longchen untuk pertama kalinya, dan itu juga pertama kalinya dalam hidup ini mereka melihat transformasi yang begitu liar dan mendominasi. Bangkit! Sebagai klan naga yang mulia, aku tidak ingin memikirkan cara meningkatkan kekuatanku, jadi dengan bodohnya aku belajar berkonspirasi dan menyakiti. Tampaknya klan Yinglong telah sepenuhnya dicuci otak menjadi idiot oleh Brahma Pilfali. Longchen memandang Ying Tianhua dan berkata dengan acuh tak acuh. Longchen melihat sekeliling, tetapi dia tidak melihat Ye Linfeng dan orang kuat lainnya, yang membuatnya merasa sangat aneh. Medan perang domain, akan segera melarikan diri. Lagi pula, ada perbedaan besar dalam jumlah dan kekuatan, dan tidak mungkin bagi mereka untuk bertarung langsung dengan semua orang. Oleh karena itu, mereka terbagi menjadi beberapa kelompok dan memasuki medan perang medan angin dari arah yang berbeda. Dalam pencarian berskala besar, akan selalu ada tim yang bisa bertemu dengan legion naga yang tersembunyi. Tetapi sebagian besar tim merasa selama mereka cukup cepat, mereka dapat menggigit ekor legion naga tersembunyi. Oleh karena itu, sebagian besar pemain kuat datang setelah jejak kaki hidden dragon legion. Ye Lin Feng dan orang, pintar, lainnya membawa tim mereka untuk masuk dari tempat lain. Itulah sebabnya Long Chen tidak menemukan Ye Lin Feng dan yang lainnya. Diam! Kamu manusia kotor, kualifikasi apa yang kamu miliki untuk menilai klan Ying Long yang agung? Debu datang. Menghadapi pisau tajam putih, Long Chen tidak menghindarinya. Dia membuka tangannya yang besar dan menamparnya. Pada saat yang sama, dia berkata dengan dingin, klan naga itu hebat, tapi kehebatan ini tidak ada hubungannya dengan klan Ying Long Mu. Ledakan. Dengan keras, di telapak tangan Long Chen, pola naga berwarna darah mengalir dan menamparkan bilah tajam putih, dan bilah tajam putih itu pecah berkeping-keping. Aku menanggung darah kaisar naga. Aku adalah kaisarmu. Anda hanya seorang punggawa. Beraninya kamu tidak berlutut saat melihatku. Long Chen berdiri dengan tangan di belakang, menatap Ying Tianhua dengan dingin. Paru-paru Ying Tianhua akan meledak, dan dia meraung dengan marah, klan kaisar naga telah jatuh, dan mereka tidak dapat menjaga diri mereka sendiri, bagaimana mungkin ada raja atau kaisar. Selain itu, apakah pangeran dan jenderal saling peduli? Delar klan kaisar naga hanyalah masalah keberuntungan, siapapun yang beruntung bisa duduk di posisi itu. Sekarang saya, klan Ying Long, memiliki kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya, jauh melampaui zaman kuno, menciptakan kecemerlangan yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan memiliki kekuatan untuk menggantikannya. Jangan bilang kamu ras manusia kecil, meski kamu benar-benar keturunan klan Dilong, kamu tidak berhak sombong di depanku. Petik 2. Ledakan Ying Tianhua menginjak kehampaan, dan dia bergegas menuju Longchen seperti sambaran petir, menusuk dengan tombak lunas di tangannya, ribuan jalan meraung, dan naga itu bernyanyi dengan keras. Menciptakan kecemerlangan, apakah Anda membuatnya sendiri, atau Anda mendapatkannya dengan memohon belas kasihan? Jika Anda tidak mendapat dukungan dari lembah Pilbrahma, apakah Anda akan memiliki kekuatan saat ini? Klan Ying Long benar-benar menurun. Kalian bukan lagi klan naga, melainkan sekelompok anjing, sekelompok anjing tanpa tulang punggung. Petik 2. Ledakan Longchen berbicara di mulutnya, tetapi tangannya tidak lambat sama sekali, dia meninju dengan keras, dan berjuang keras dengan tombak lunas Ying Tianhua. Di tengah ledakan, Longchen mundur beberapa langkah, dengan darah menetes dari tinjunya, dia memblokir pukulan dari tombak tulang, dan tangannya memar karena shock. Meski terluka, Longchen sama sekali tidak mempedulikannya, karena senjata tombak itu dibuat oleh gigi Raja Naga. Tidak berani membunuhku, apakah karena saya takut akan dibunuh, jadi saya tidak punya cara untuk menjelaskan kepada Ken Kong yang berambut perak. Longchen menyaksikan luka di tangannya pulih perlahan gelombang ada sedikit sarkasme di sudut mulutnya. Pukulan ini, Ying Tianhua tidak menggunakan semua kekuatannya, Longchen jelas merasa bahwa dia mengendalikan kekuatan tombak lunas. Jika aku tidak ingin menyelamatkan hidupmu, kamu sudah menjadi mayat. Namun, bahkan jika aku tidak bisa membunuhmu, aku akan menghancurkan matamu dan merobek mulutmu. Ying Tianhua tiba-tiba membuat segel dengan tangan kirinya, dan sosok Ying Long dalam penglihatan di belakangnya bergetar, melepaskan diri dari belenggu rolet takdir, memperbesar tanpa batas, menutupi seluruh langit dalam sekejap. Alam naga, Ying Tianhua berhenti minum. Berdengung. Kemegahan ilahi yang tak berujung antara langit dan bumi jatuh, membentuk domain 10.000 mil, yang menyelimuti Longchen seperti kubah. Pada saat itu, Longchen tiba-tiba merasakan seluruh tubuhnya tegang, dan ruang itu membeku. Pada saat yang sama, Longchen menemukan bahwa darah naganya mulai bocor sedikit, dan domain ini sebenarnya mengekstraksi darah naga Longchen. Tidak, ini bukan wilayah naga, tapi wilayah anjing. Klan naga besar tidak akan melakukan hal diam-diam seperti itu. Longchen menggelengkan kepalanya dan berkata, Domain naga Ying Tianhua sangat kuat, dan itu adalah rahasia klan Ying Long, bahkan melawan anggota kuat dari klan Dewa Naga. Awalnya, dengan dragon domainnya, bahkan jika dia bertemu dengan master dari Emperor Dragon Clan, dia akan memiliki kekuatan untuk bertarung, karena di domain ini, setiap klan naga yang kuat akan terbunuh begitu mereka menggunakan kekuatan darah naga. Diserap oleh domain, ini adalah kekuatan magis khusus yang secara khusus dikendalikan oleh pembangkit tenaga-naga. Kamu tidak bisa bergerak, kan? Aku mengerti betapa kerasnya mulutmu. Ying Tianhua mencibir, dan sosoknya berkedip. Di domain naga, dia bisa terbang bebas seperti ikan, dan dia tiba dalam waktu singkat. Di depan Long Chen. Patah. Namun, sebelum dia bisa bergerak, Long Chen melambaikan tangannya, menggambar busur anggun di kehampaan, dan menamparkan wajahnya dengan keras. Bab 5393, biarkan saya menyimpannya untuk Anda. Tembakan Long Chen seperti kilat, dan Ying Tianhua dikirim terbang dengan tamparan tepat saat dia bergegas di depan Long Chen. Ying Tianhua sangat percaya diri dengan jurus ini, bahkan sampai sombong, jurus ini adalah kekuatan super-super natural dari klan Ying Long. Jika Anda menghadapi ras asing, kekuatan naga yang sangat besar akan membekukan darah lawan dan membuat Anda tidak bisa bergerak. Jika lawannya adalah naga, kekuatan unik dari domain tersebut akan dengan cepat menguras darah lawan. Semakin Anda berjuang, semakin cepat darah akan hilang hingga darah habis. Dapat dikatakan bahwa jurus ini adalah teknik sihir super dari klan Ying Long, dan juga efektif melawan Tianjiao dari klan Dilong. Long Chen hanyalah ras manusia, bahkan jika dia memiliki darah naga, seberapa banyak yang bisa dia kendalikan. Dari saat domain naga dipanggil, Ying Tianhua berpikir bahwa semuanya sudah berakhir. Hanya saja yang tidak dia duga adalah bahwa darah naga di tubuh Long Chen bukan berasal dari kaisar naga klan, tetapi dari kaisar naga kekacauan yang legendaris. Meskipun domain naga miliknya juga efektif pada Long Chen, tetapi efek ini tidak menyakitkan. Mengeringkan. Sudah ku bilang, milikmu sama sekali bukan wilayah naga. Klan Ying Long telah menjadi anjing dengan tulang punggung patah. Bagaimana langkah ini bisa mengalahkanku? Tianhua terbang menjauh, dan tidak memanfaatkan kemenangan untuk mengejarnya, dan berkata dengan tenang. Pada saat yang sama, pikiran Long Chen selalu tertuju pada hidden dragon legion. Long Chen menemukan bahwa semakin banyak tekanan yang dihadapi legion naga tersembunyi, semakin kuat kemampuannya untuk bertarung. Bahkan jika musuh seperti ombak yang mengamuk, legion naga tersembunyi masih datang dan pergi. Kemanapun pedang itu lewat, tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Melihat adegan ini, Long Chen benar-benar lega. Kemajuan hidden dragon legion lebih cepat dari yang dia bayangkan. Selama mereka tidak menghadapi kekuatan super, Long Chen tidak perlu mengkhawatirkan keselamatan mereka sama sekali. Lagi pula, dengan dukungan Long Chen, legion naga tersembunyi memiliki semua jenis sumber daya seperti ramuan dan kristal roh, dan bahkan dengan bantuan harta misterius dari pohon kaca berlapis tujuh harta karun, jika masih belum kuat, itu akan sangat tidak masuk akal. Mati. Ying Tianhua sangat marah. Dia ingin menggunakan domain naga untuk menjebak Long Chen dan segera menangkap Long Chen hidup-hidup. Dia tidak peduli dengan kehidupan Long Chen. Yang dia pedulikan adalah darah kaisar suci di tubuh Long Chen. Dapatkan kaisar suai sebelum Ye Lin Feng dan yang lainnya tiba. Namun, dia meremehkan kekuatan Long Chen, dan ditampar. Ying Tianhua yang arogan menjadi geram sesaat. Ying kembali ke rolet takdir lagi, dengan tombak lunas di tangannya, api tak berujung menerangi langit, dan menusuk Long Chen. Kali ini, dia tidak memegang tangannya lagi, bahkan jika dia secara tidak sengaja membunuh Long Chen, dia tidak peduli lagi, jika dia tidak keluar semua, dia merasa bahwa dia akan diledakkan. Cloud Dragon menawarkan cakar. Menghadapi pukulan dari tombak lunas, Long Chen tidak berani menahannya dengan tangan kosong. Dia mematahkan tubuhnya dan menyerang dengan cakar. Ledakan. Cakar naga menamparkan Ying Tianhua, dan terdengar ledakan keras, cakar naga yang menutupi ditusuk oleh tombak lunas Ying Tianhua, tapi Ying Tianhua memuntahkan setegup darah. Meski mengandalkan kekuatan tombak lunas untuk menghancurkan gerakan Long Chen, kekuatan darah naga yang tak ada habisnya telah menggusur organ dalamnya. Potong, bahkan jika kamu memiliki senjata ajaib di tangan, itu tidak lebih dari itu. Long Chen mencibir, berbalik, dan mengayunkan kakinya seperti cambuk. Ekor mengibaskan naga. Long Chen berhenti minum, kakinya bersiul, dan ekor naga sejauh ribuan mil, seperti cambuk dari dewa, ditarik ke dunia manusia. Ying Tianhua tercengang oleh pukulan Long Chen, dan sebelum dia pulih, ekor naga telah ditarik di depannya, dan paksaan yang mengerikan telah membuat rambutnya berdiri. Meskipun kekuatan darah naga Long Chen tidak banyak berubah, karena peningkatan wilayahnya dan transformasi kristal bintang Yao Shi, kekuatan Long Chen sendiri telah meningkat pesat. Peningkatan semacam ini membuat kekuatan darah naga naik dengan sendirinya, dan kekuatan pukulan ini berkali-kali lebih kuat dari sebelumnya. Ying Tianhua berteriak dengan marah, dan sebelum dia sempat menyesuaikan tombak lunas di tangannya, dia menikam. Ledakan. Dengan keras, tombak lunas itu sangat tajam, menembus kehampaan, dan menembus bayangan besar ekor naga, tetapi tidak bisa menghancurkan ekor naga, dan masih terkena ekor naga. Uff! Ying Tianhua memuntahkan setegup darah lagi, dan darah itu bercampur dengan potongan-potongan organ dalam. Pukulan ini sangat melukainya. Ying Tianhua sangat kuat, tetapi darah naga di tubuh Long Chen berasal dari kaisar naga kekacauan dan memiliki kehendak kaisar naga. Sesuai dengan pengekangan Tianhua sangat kuat, dan kerusakannya juga sangat besar. Ying Tianhua juga tidak beruntung, Tianjiao, yang awalnya bangga dengan level yang sama, dipukuli sampai darah muncrat setelah dua gerakan. Panggilan. Ying Tianhua tahu bahwa jika dia terus seperti ini, dia akan menderita kerugian besar. Dia menginjak kehampaan, dan tubuhnya mundur dengan cepat, mencoba menjauhkan diri dari Long Chen untuk mendapatkan kesempatan bernapas. Akibatnya, saat dia melangkah mundur, tombak lunas di tangannya tiba-tiba bergetar, dan kemudian dia mendengar suara kebencian Long Chen. Bahwa itu untukmu. Tangan besar Ying Tianhua bergetar, dan orang itu telah mundur ribuan mil jauhnya, tetapi tangannya kosong, dan tombak lunasnya telah menghilang. Dia terkejut dan marah, dan melihat ke depan, hanya untuk melihat bahwa tombak lunas telah mencapai tangan Long Chen, dan Long Chen memegang tombak lunas, mengayunkannya dua kali dan berkata, Anak-anak, jangan bermain dengan hal-hal berbahaya seperti itu, jangan sampai kamu melukai dirimu sendiri, aku akan membantumu menyingkirkannya. Panggilan. Dengan lambayan tangannya, Long Chen langsung memasukkan tombak ke ruang yang kacau. Tombak tulang putih ini terbuat dari gigi kaisar naga. Meskipun itu bukan prajurit sejati kaisar dewa, itu cukup kuat karena pola ketuhanan bawaan di atasnya, dan ketajaman serta tak terkalahkannya yang tak tertandingi. Pemilik gigi naga ini bukan dari klan Yinglong, jadi Ying Tianhua tidak memiliki kemampuan untuk memperbaikinya, dan hanya dapat menggunakan kekuatan paling dasar. Namun gelombang bahkan kekuatan paling dasar pun cukup menakjubkan. Dia melukai Long Chen dua kali berturut-turut. Jika dia benar-benar dapat mengendalikan tombak tulang ini sepenuhnya, Long Chen mungkin tidak punya pilihan selain melarikan diri. Awalnya, Long Chen berencana untuk melemparkan tombak tulang ke tanah hitam ruang kacau untuk membusuk, tetapi ketika dia merasakan kemauan yang kuat dan kekuatan rune yang menakutkan di tombak, Long Chen berubah pikiran, karena gu yang muncul di benaknya. Dalam sosok guyang, tombak panjang ini mungkin bisa mengerahkan kekuatan terbesarnya di tangan guyang. Kembalikan senjata tajamku. Melihat Long Chen mengambil tulang tombak, Ying Tianhua menjadi cemas. Itu adalah salah satu harta karun klan Yinglong. Meskipun dia bisa menggunakannya, itu bukan miliknya. Jika dia kehilangannya, tanggung jawabnya akan besar. Ke atas, Ying Tianhua meraung dengan marah, dan bayangan Yinglong di belakangnya langsung menyatu dengannya. Ying Tianhua memuntahkan seteguk darah lagi, auranya meletus seperti gunung berapi. Menghadapi Long Chen dengan kasar. Itu benar, semua orang tidak menggunakan senjata, ini pertarungan yang adil. Melihat aura Ying Tianhua melonjak dan kidarahnya melonjak ke langit, Long Chen juga bergerak dan bergegas menuju Ying Tianhua. Bab 5394, Bunuh Ying Tianhua Ledakan Nyanyian naga mengguncang langit, penuh dengan darah, Long Chen dan Ying Tianhua saling menghantam dengan keras, mengeluarkan suara gemuruh, kehilangan senjata tulang naga Ying Tianhua, dan menjadi lebih menakutkan. Karena dia kehilangan tombak naga tulang, dia benar-benar cemas. Saat ini, dia tidak lagi peduli dengan hidup dan mati Long Chen. Dia hanya ingin mendapatkan kembali tombak tulangnya. Bum-bum-bum. Tinju keduanya beterbangan, dan cakar tajam mereka membelah langit. Setiap tabrakan adalah tabrakan kekuatan darah naga yang menghancurkan dunia, dan setiap tabrakan adalah ledakan yang menghancurkan dunia. Berdengung. Ying Tianhua mulai putus asa. Riak menyapu langit, dan nyala api membumbung di sekujur tubuhnya. Itu adalah teknik pembakaran darah. Dia tidak ragu untuk membakar darahnya dan melepaskan penglihatan untuk mengejar kekuatan yang lebih besar. Pertempuran sengit yang gila antara keduanya mengubah warna situasi, tanah terus retak dan runtuh, dan riak kematian yang mengerikan terus menyebar ke segala arah. Legion naga tersembunyi tidak punya pilihan selain terus mundur, menjauh sejauh mungkin dari medan perang mereka, agar tidak terpengaruh oleh kekuatan menakutkan mereka. Pada saat ini, para prajurit naga yang tersembunyi benar-benar melihat kekuatan Long Chen, dan mereka baru saja menyadari betapa kuatnya Long Chen, dan yang disebut Dewa dan Dewi itu tidak ada yang layak disebut di depannya. Kembalikan Bond Dragonspear Ying Tianhua meraung, semua jenis kekuatan supernatural menerjang seperti badai dahsyat, rasanya seperti orang gila. Ledakan Di hadapan serangan Tianhua, Long Chen merasakan tekanan besar. Meskipun Long Chen membawa esensi darah kaisar naga kekacauan, tingkat esensi darahnya terlalu rendah dan sangat tipis. Adapun Ying Tianhua, yang merupakan anggota klan naga, dia membakar esensi dan darah hidupnya, melepaskan kekuatan penglihatan, dan mati-matian meningkatkan kekuatannya. Long Chen terlalu dirugikan untuk melawannya hanya dengan kekuatan darah naga. Meskipun kekuatan darah naga Long Chen tidak cukup kuat, pengalaman tempur Long Chen sangat kaya, terutama dalam pertempuran jarak dekat, Long Chen tidak takut pada siapapun. Ledakan Ying Tianhua terganggu dan meraung, tetapi pangkal hidungnya ditinju oleh Long Chen, hidungnya berdarah dan air mata keluar, membuatnya melolong histeris dan melancarkan serangan gila. Long Chen bertempur berdarah dengannya, dan akhirnya memuji batas kekuatan darah naganya. Kekuatan darah naganya seperti kawat baja, sedangkan kekuatan Ying Tianhua seperti tali jerami. Dengan ketebalan yang sama dengan rambut manusia, kawat baja berkali-kali lebih kuat dari tali rumput, tetapi ketika tali rami setebal ratusan kaki dan kawat baja masih seperti rambut, keuntungan Long Chen akan hilang. Long Chen sengaja menguji kekuatan darah naganya sendiri, dan tidak menggunakan kekuatan lain. Bahkan kecuali teknik tinju dan tendangan, dia hanya menggunakan cakar Yunlong dan ekor Shenlong dengan cara yang berbeda. Di tangannya, ada perubahan tak berujung, dan dia masih membunuh Ying Tianhua dengan cara yang sangat memalukan. Dia jelas memiliki keuntungan, tetapi dia masih tidak dapat menekan Long Chen. Ying Tianhua jelas merasa bahwa dia jauh lebih kuat dari Long Chen, tetapi dia tidak bisa mengalahkannya, dia mengertakkan gigi, wajahnya ganas, cemas dan marah. Dia tidak bisa bertahan lama dalam keadaan ini. Setelah darah naga terbakar sampai batas tertentu, dia harus berhenti, jika tidak, itu akan merusak sumbernya, yang akan memengaruhi fondasi daunnya, dan bahkan memengaruhi batas atas kultivasi di masa depan. Apa yang membuatnya paling marah dan tidak berdaya adalah bahwa Long Chen telah melawannya ratusan gerakan di awal, tetapi sekarang, dia tidak lagi melawannya secara langsung, jelas tidak dapat melawannya, Long Chen memilih untuk menunda taktik. Hanya menunggu energinya melampiaskan, Long Chen akan melancarkan serangan seperti badai. Pada saat itu, dia tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk menang. Ini laki-laki, ayo berjuang keras. Ying Tianhua meraung dengan marah. Patah. Akibatnya, ketika dia membuka mulutnya, dia ditampar lagi. Kamu adalah seekor anjing, jangan berbicara sebagai laki-laki. Long Chen berkata dengan dingin. Ah. Ying Tianhua sangat marah sehingga dia meraung, suaranya menjadi serak, dan sudut mulutnya meluap dengan darah, yang tidak dipukuli oleh Long Chen, tetapi digigit oleh dirinya sendiri. Kemarahannya tidak bisa lagi digambarkan dengan kata-kata. Boom-boom-boom. Ying Tianhua masih terburu-buru untuk membunuh, tapi Long Chen tidak bertarung langsung dengannya. Lima poin untuk penghindaran dan empat poin untuk pertahanan. Dia hanya menyerang sesekali. Terburu-buru, ritme ofensif terputus dalam sekejap. Meskipun Ying Tianhua kuat, pengalaman pertempurannya jelas tidak bisa dibandingkan dengan Long Chen. Seluruh ritme pertempuran dipimpin oleh hidung Long Chen. Ying Tianhua, kamu benar-benar idiot, selama kamu menyerang gadis-gadis ini, dia harus melawanmu dengan keras. Saat itu, sebuah suara datang. Long Chen melihat bahwa itu adalah orang kuat iblis. Sekelompok orang bubar untuk memburu tentara naga tersembunyi. Setelah lingkaran panjang, mereka akhirnya berlari kembali. Orang ini adalah yang pertama. Pergi, kamu idiot, kamu idiot. Ying Tianhua meraung, dan tiba-tiba sosoknya berkedip. Seperti kilatan petir, dia bergegas menuju pasukan naga yang tersembunyi di kejauhan. Meskipun dia memarahi orang itu, tubuhnya sangat jujur, yang benar-benar memaksa Long Chen untuk berjuang keras. Namun, saat dia bergegas menuju tentara naga tersembunyi, Long Chen melangkah maju, dan bintang-bintang di bawah kakinya mengalir, muncul di belakangnya. Apa? Langkah Long Chen sangat aneh, muncul di belakang Ying Tianhua seolah berteleportasi. Pada saat itu, Ying Tianhua dan pembangkit tenaga iblis berseru pada saat bersamaan. Ying Tianhua merasa ngeri. Sebelum dia bergerak, dia mencegah Long Chen menyerangnya. Tanpa diduga, langkah Long Chen ini sepertinya telah melewati belenggur ruang, dan baru saja muncul di belakang Ying Tianhua. Memukul. Namun, apa yang dia lakukan sia-sia. Tangan besar Long Chen sudah menekan punggungnya, dan pada saat yang sama dia berkata dengan dingin. Aku tidak ingin menggunakan trik ini untuk membunuhmu, tapi kupikir terlalu bagus untuk menggunakannya untuk membunuhmu. Segel darah kaisar, dewa penghancur salib. Long Chen berhenti minum, dan angka, sepuluh, muncul di tangannya yang besar. Uff. Telapak tangan Long Chen mencetak asteris-asteris-asteris-asteris punggung Ying Tianhua, dan cahaya pelindung Ying Tianhua langsung ditembus gelombang sisik naga dari tubuh pelindung itu selemah kertas dan tidak dapat diblokir sama sekali setelah pukulan ini. Tubuh Ying Tianhua di bawah bahunya dan di atas pinggangnya meledak menjadi kabut darah di tengah percikan darah. Pada saat itu, semua orang tercengang, terutama orang-orang kuat dari klan Ying Long yang datang bersama Ying Tianhua melihat pemandangan ini. Wajah mereka sepucat kertas, dan mata mereka penuh ketidakpercayaan. Prajurit naga yang tersembunyi juga terpana. Mereka melihat kengerian Ying Tianhua dan Long Chen ditekan olehnya, seketika mengubah gelombang pertempuran. Pergilah dengan tenang, di kehidupan selanjutnya, jangan menjadi pengkhianat lagi. Uff! Long Chen menunjukkan bahwa Ying Tianhua, yang baru saja terluka parah, masih memiliki kehendak tanda darah kaisar yang tersisa di sekujur tubuhnya, dan dia tidak bisa bergerak sama sekali. Gelap! Ying Tianhua terbunuh, dan banyak orang terkejut. Pada saat ini, terdengar tepuk tangan meriah, diikuti oleh suara Ye Lin Feng. Sangat bagus, saya memiliki dua pukulan, lawan yang sangat kuat, saya menyukainya. Bab 5395, Feng Shen Ying Tianhua terbunuh, semua orang terkejut, tetapi Ye Lin Feng dikejauhan berdiri diam di sana, memandang segala sesuatu di depannya dengan acuh tak acuh. Sebenarnya dia sudah datang, tapi dia tidak muncul, tapi diam-diam menonton dalam kegelapan. Dia adalah orang yang sangat sombong. Jika kekuatan Long Chen terlalu rendah, dia tidak akan repot berurusan dengannya secara pribadi. Ketika Long Chen menembak untuk membunuh Ying Tianhua, dia kagum dengan pukulan itu. Pada saat ini, dia berubah dari kegelapan menjadi terang dan muncul di depan semua orang. Panggilan Ying Tianhua terbunuh, tubuhnya berubah dari manusia menjadi naga raksasa, dan langsung dilempar ke ruang kacau oleh Long Chen. Long Chen menoleh untuk melihat Ye Lin Feng. Long Chen tidak terkejut dengan penampilannya, karena ketika dia tiba, Long Chen sudah merasakannya. Ada dua alasan mengapa Long Chen tidak habis-habisan untuk berurusan dengan Ying Tianhua. Salah satunya adalah Ying Tianhua adalah pengkhianat klan naga, dan Long Chen tidak ingin menggunakan metode lain untuk membunuhnya. Bersihkan portalnya. Alasan lainnya adalah Ye Lin Feng mengintip dalam kegelapan. Ini adalah lawan yang sangat kuat. Persepsi Long Chen tidak bisa menyentuh pantatnya. Kurang teliti. Jika kamu mencoba menyelamatkannya, kamu tidak takut. Jika Anda kehilangan pembantu, apakah Anda akan mati di tangan saya? Long Chen memandang Ye Lin Feng dan berkata, Dia, selain memiliki senjata yang bagus, dia tidak berguna di tempat lain. Orang seperti ini tidak memenuhi syarat untuk menjadi penolong saya. Selain itu, saya tidak memerlukan bantuan untuk berurusan dengan Anda, karena Anda tidak dapat mengalahkan saya, kekuatan saya melebihi apa yang dapat Anda bayangkan. Ye Lin Feng menatap Long Chen dengan percaya diri di matanya. Ketika Ye Lin Feng muncul, orang-orang kuat yang mengepung tentara naga tersembunyi menghentikan serangan mereka dan mundur. Di permukaan, mereka mundur karena penampilan Ye Lin Feng, menunjukkan rasa hormat mereka kepada Ye Lin Feng. Sebenarnya, mereka baru saja ditakuti oleh tentara naga tersembunyi, dan sekarang ada mayat di mana-mana. Tidak peduli bagaimana mereka menyerang, mereka tetap tidak dapat menembus formasi tentara naga tersembunyi. Mereka semua takut dipenggal satu per satu. Sekarang Ye Lin Feng muncul, mereka memiliki langkah untuk mundur. Mereka semua mundur ke sisi Ye Lin Feng. Rakyat. Semua orang mundur, dan legion naga tersembunyi juga berdiri di belakang Long Chen. Pada saat ini, kedua belah pihak terlihat sangat tenang, tetapi semua orang tahu bahwa ini adalah ketenangan sebelum badai, dan bau darah di udara menunjukkan bahwa pertempuran besar berikutnya akan menjadi pertempuran yang menentukan tanpa akhir. Long Chen melihat legion naga tersembunyi. Hanya dua orang yang terluka, tetapi lukanya tidak serius, dan mereka telah meminum ramuan itu, dan mereka pulih dengan cepat, yang tidak mempengaruhi efektivitas tempur secara keseluruhan. Long Chen memandang Ye Lin Feng dan berkata, kamu sangat percaya diri. Kebetulan, saya juga sangat percaya diri. Namun, dalam pertempuran hari ini, tampaknya satu orang akan kalah pada akhirnya. Saya pikir orang yang kalah pasti anda. Petik 2 Hahaha, saya suka lawan yang percaya diri, dan saya terutama suka melihat mata putus asa mereka saat kalah. Tahukah anda betapa saya berharap seseorang pada level yang sama dapat mengalahkan saya dan membiarkan saya merasakan sakitnya kegagalan. Mencicipi, Ye Lin Feng tertawa keras. Selamat, hari ini kamu akan dapat memenuhi keinginanmu. Long Chen tersenyum sedikit. Benar-benar, maka saya menantikannya. Ye Lin Feng berjalan perlahan, melambaikan tangannya yang besar, dan berkata kepada semua orang. Kalian semua mundur sedikit, kalian tidak perlu melakukan apa-apa, kalian hanya perlu membuka mata, berdoa dengan hati, berdoa agar Long Chen cukup kuat, karena hanya ketika dia cukup kuat, kalian dapat melihat kekuatanku yang sebenarnya. Saya akan pergi, Anda telah mengejutkan saya tentang kehebatan ini, hampir tidak terbatas. Long Chen memandang Tang Waner dan yang lainnya dan berkata, tetap di belakang dan tonton penampilan saya dengan tenang, kagumi sikap tak tertandingi kakakmu Long Chen, hari ini, saya akan menggunakan kekuatan saya untuk memberi tahu mereka siapa raja dunia ini. Tang Waner awalnya khawatir tentang Long Chen, tetapi setelah mendengar apa yang dikatakan Long Chen, dia hampir tidak bisa menahan tawa. Pada saat itu, semua kekhawatiran di hatinya menghilang. Tang Waner memimpin kerumunan kembali perlahan, menyisakan ruang yang cukup untuk Long Chen untuk bertarung. Melihat sosok Long Chen yang tidak terkendali, Tang Waner merasakan kelembutan di hatinya. Di panggung sembilan langit dan sepuluh bumi, masih begitu mempesona. Dia adalah protagonis dunia ini, tidak ada yang bisa menghilangkan lingkaran cahayanya, dia adalah dewa perang yang tak terkalahkan, tidak ada yang bisa menghancurkan mitosnya yang tak terkalahkan. Kepercayaan diri Anda sangat tidak berdasar. Apakah itu hanya mengandalkan kekuatan darah nagamu yang setengah matang? Lupakan saja, gunakan saja kekuatan terkuatmu secara langsung, jika tidak, kamu akan menyesalinya seumur hidup. Ye Lin Feng selangkah demi selangkah berjalan menuju Long Chen, setiap kali dia mengambil langkah, auranya meningkat pesat. Ketika dia mengambil tiga langkah, nafas sudah membuat langit dan bumi mengaum, dan sepuluh ribu jalan berguncang, dan nafas mengamuk hampir sama dengan Ying Tianhua sebelumnya. Pada saat itu, semua orang tercengang. Pada saat itu, Ying Tianhua membakar kekuatan darah naga, dan penglihatan itu ditambahkan ke tubuhnya, jadi dia memiliki aura yang sangat menakutkan, dan Ye Lin Feng memiliki aura yang sangat menakutkan sebelum dia memanggil penglihatan itu. Pemaksaan Kekuatan Iman Long Chen melihat ruang yang terdistorsi di sekitar Ye Lin Feng dan melihat riak iman mengalir. Long Chen sedikit terkejut. Kekuatannya tidak sama, tapi apa yang berbeda, Long Chen masih belum tahu. Itu benar, itu adalah kekuatan iman. Inilah kekuatan iman saya. Saya Tuhan. Tuhan tidak terkalahkan. Apakah kamu mengerti kali ini? Kata Ye Lin Feng. Begitu kata-kata Ye Lin Feng keluar, Tang Waner dan yang lainnya terkejut. Mereka semua adalah murid Feng Shen Hei Gei, dan mereka mempraktikkan warisan Sinto. Mereka mengerti apa yang dimaksud Ye Lin Feng, tapi itu karena mereka mengerti bahwa mereka sangat terkejut. Ye Lin Feng ternyata adalah pembangkit tenaga dewa yang dianugerahkan gelombang yang disebut dewa yang dianugerahkan memiliki warisannya sendiri, pengikutnya sendiri, kumpulan kepercayaan dewa mereka sendiri, dan citra kepercayaannya sendiri. Ketika Long Chen mendengar kata-kata Ye Lin Feng, dia tidak bisa menahan keterkejutannya, warisan dari garis keturunan Brahma, dapatkah dia sendiri menjadi dewa? Yang lain tidak bisa, tapi Istana Valkyrie saya bisa, berhenti bicara omong kosong, ayo lakukan, tiga gerakan, saya hanya memberi Anda tiga kesempatan, jika Anda tidak dapat menangkap tiga gerakan saya, saya tidak akan membunuh Anda, tapi, saya akan merobek para wanita di sekitar Anda satu per satu di depan Anda, membuat hidup Anda lebih buruk daripada kematian. Kata Ye Lin Feng dengan ekspresi muram. Seolah-olah dia takut Long Chen tidak akan bisa menggunakan semua kekuatannya, Ye Lin Feng sengaja mengancam Long Chen dengan Tang Waner dan lainnya. Meskipun dia tahu bahwa Ye Lin Feng sengaja memprovokasi dia, Long Chen masih tidak bisa menghentikan kemarahannya. Tang Waner adalah skala kebalikannya. Siapapun yang mengancam Long Chen dengannya akan membangkitkan niat membunuh terkuatnya. Senyum Long Chen berangsur-angsur menghilang dari wajahnya, dan matanya berangsur-angsur menjadi tajam seperti pisau. Berdengung. Tiba-tiba, tubuh Long Chen dihiasi dengan bintang-bintang, dan kecemerlangan yang bersinar menerangi langit, dan suara seperti deru dewa bergema di sembilan langit. Badan pertempuran bintang delapan, mulai. Bab 5396, lindung nilai anomali. Cincin dewa muncul, badan pertempuran dibuka, lautan bintang bersinar di langit dan bumi, dan para dewa bersinar terang. Lautan bintang tak berujung di belakang Long Chen beredar, dan delapan bintang mirip matahari membentuk cincin bintang besar. Pada saat ini, Long Chen, mengenakan pakaian pertempuran langit berbintang, seperti penguasa di bawah langit berbintang. Di bawah kaki. Pada saat itu, Tang Waner tertegun. Ini adalah pertama kalinya dia melihat daya tembak penuh Long Chen. Tang Waner tahu bahwa Long Chen marah, dan kemarahan Long Chen adalah karena dia, karena Ye Lin Feng menggunakannya untuk mengancam Long Chen. Dari dunia fana hingga dunia peri, Long Chen selalu mencintainya seperti hidupnya. Setiap kali seseorang berani menyakitinya, Long Chen tidak akan ragu untuk berubah menjadi iblis dan membantai sembilan langit. Prajurit naga tersembunyi telah melihat tubuh pertempuran darah naga sebelumnya, dan sudah berpikir bahwa ini adalah transformasi paling kuat dan indah di dunia. Namun, ketika badan pertempuran bintang delapan dibuka, menyaksikan lautan bintang tak berujung mengalir di belakang Long Chen, dan langit berbintang di atas sembilan langit berubah, sikap yang tak tertandingi tidak lebih buruk dari tubuh pertempuran darah naga, dan paksaan yang luas bahkan lebih besar. Dan tidak kurang. Apakah kamu keturunan sembilan bintang? Ketika Long Chen memanggil tubuh pertempuran bintang delapan, wajah Ye Lin Feng berubah, dan dia mengenali identitas Long Chen. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti mengapa atasan sangat menghargai Long Chen. Pewaris sembilan bintang, ketika nama ini keluar, semua orang terkejut. Itu adalah nama terkutup dan nama yang tabu, tapi itu adalah nama yang diketahui semua orang, atau dengan kata lain, itu adalah legenda yang dekat dengan mitos. Seharusnya kau tidak mengancamku, apalagi mengancamku dengan orang yang kucintai. Long Chen memandang Ye Lin Feng, matanya sedingin es, dan niat membunuh terus meningkat, dan dia tidak bisa mengendalikannya bahkan jika dia mau. Mungkin, dia sengaja mengendalikan dirinya sendiri, tetapi ketika Ye Lin Feng menyentuh skala kebalikannya, kemarahan yang telah terakumulasi sejak lama langsung tersulut. Hahaha, aku tidak pernah berpikir bahwa aku, Ye Lin Feng, akan bertemu dengan sisa bintang sembilan yang legendaris, jadi biarkan aku merasakan kekuatan dari Pewaris bintang sembilan. Ye Lin Feng tertawa keras. Ledakan. Ye Lin Feng membuat segel dengan kedua tangan, dan rolet takdir muncul. Tidak ada pola atau rune di rolet takdir, itu hanya kosong. Tetapi pada saat rolet takdir muncul, orang-orang merasakan bumi bergetar tiba-tiba, kekuatan besar para dewa merobek berbagai cara, dan rune jalan surga yang tak berujung dapat dilihat dengan mata telanjang di kehampaan, dan mereka menyerang rolet takdirnya. Mengumpulkan. Semua sons of destiny yang hadir merasa ngeri, karena mereka menemukan bahwa tidak hanya kekuatan takdir antara langit dan bumi yang diekstraksi olehnya, tetapi bahkan kekuatan asli mereka sendiri pun bocor. Semua orang ketakutan dan bergegas pergi, jangan sampai rolet takdir Ye Lin Feng menguras kekuatan asli mereka. Bagaimana ini bisa terjadi? Apakah dia visi kebangkitan, prajurit naga yang tersembunyi tercengang? Tang Waner berkata, tidak, dia belum terbangun, dan dia tidak akan terbangun. Nasib sembilan hari belum mulai berubah, dan tidak ada yang akan mencoba membangkitkan visi takdir. Untuk semua orang sekarang, hal terpenting adalah memadatkan roh naga Tian Mai dan maju ke penguasa manusia. Sang Master berkata bahwa ketika generasi baru penguasa manusia di langit dan bumi mencapai jumlah tertentu, pada saat itu permainan sembilan surga akan mulai berubah. Berubah, saat itu adalah waktu terbaik untuk membangkitkan visi. Ye Lin Feng ini berasal dari Brahma Pilfali, jadi tidak mungkin untuk tidak mengetahui situasi ini. Selain itu, rolet takdirnya kosong, dan dia belum memanggil nama, jadi dia pasti tidak memiliki visi kebangkitan. Petik 2. Tapi mengapa aura takdirnya begitu menakutkan? Jika kita melawannya, kita tidak akan bisa menyerap kekuatan takdir dari dunia, dan bahkan kekuatan takdir kita sendiri akan ditekan. Kami sama sekali tidak memiliki kualifikasi untuk melawannya. Seorang pelayan dewa tidak bisa tidak berkata. Tidak apa. Anda dapat melihat bahwa Saudara Long Chen bahkan bukan putra takdir, tetapi penglihatan bintangnya sangat menakutkan. Saya yakin Saudara Long Chen pasti akan menang. Xiao Yue mengepalkan tinjunya dan berkata. Xiao Yue memiliki kepribadian yang impulsif dan selalu menjadi pengagum paling setia Long Chen. Intuisinya memberitahunya bahwa Long Chen tidak terkalahkan, jadi apapun yang dikatakan Long Chen, dia tidak pernah meragukannya. Ledakan. Visi Long Chen tentang lautan bintang beredar, roulet takdir Ye Lin Feng berkedip-kedip, dan kekuatan suci pada roulet takdir menyebar seperti lapangan. Saat bertabrakan dengan jangkauan penglihatan Long Chen, dunia bergetar. KKK. Penglihatan keduanya bentrok, kehampaan meledak, dan retakan tak berujung muncul. Ya Tuhan, ruangnya terkoyak. Orang-orang berteriak ngeri, melihat retakan hitam pekat di atas kehampaan, kulit kepala mereka mati rasa. Saya belum bergerak, itu hanya lindung nilai penglihatan, yang dapat menyebabkan penglihatan yang menakutkan. Jika ada yang berdiri di antara keduanya, kekuatan penglihatan saja sudah cukup untuk menghancurkan mereka sampai mati. Itu adalah kekuatan iman. Ketika visi Ye Lin Feng berhadapan dengan visi Long Chen, Tang Waner dan yang lainnya akhirnya mengenali asal-usul kekuatan domen Ye Lin Feng. Itulah kekuatan keyakinan yang sangat murni. Tidak ada yang tahu bagaimana Ye Lin Feng mengumpulkan kekuatan iman yang begitu menakutkan di usia yang begitu muda. Ledakan. Visi Ye Lin Feng masih berkembang, dan auranya masih meningkat. Kekuatan keyakinannya tampaknya tidak ada habisnya, dan kekuatan ilahi yang besar memiliki kecenderungan untuk secara bertahap menekan Long Chen. Sejak penglihatan bintang laut Long Chen dipanggil, itu tidak berubah, dan auranya tetap konstan, misterius, dan mendalam. Visi Long Chen tentang laut bintang berbeda dari sebelumnya. Begitu penglihatan laut bintang dipanggil, itu akan melepaskan kekuatan dengan keras, dan itu sama sekali tidak di bawah kendali Long Chen. Tapi sekarang, setelah transformasi Yao Shi Star Crystal, Long Chen dapat sepenuhnya mengendalikannya. Sebelumnya, itu adalah kuda liar, tetapi sekarang menjadi singa yang jinak. Inikah kekuatan keturunan sembilan bintang? Jika demikian, saya akan terlalu kecewa. Melihat bahwa visi Long Chen tetap tidak berubah, Ye Lin Feng berkata dengan sedikit nada menghina. Long Chen tidak berbicara, dan dia seperti patung dewa, tidak bergerak. Namun, pada pakaian pertempuran langit berbintang di tubuhnya, cahaya bintang terus berkedip, dan frekuensi yang berkedip menjadi semakin cepat. Ketika Sterry Sky Battlesuit berkedip, beberapa bintik bintang muncul di meridian di tubuh Long Chen gelombang, dan bintik bintang ini juga berkedip, dan frekuensi kedipannya persis sama dengan Sterry Sky Battlesuit. Bukannya Long Chen tidak mau bergerak, tapi dia tidak bisa bergerak. Apa yang tidak dia duga adalah ketika dia memasuki kondisi bertarung, meridiannya mulai memasuki kebangkitan diri, atau dengan kata lain, itu bisa menjadi pemanasan diri. Saat ini, Long Chen tidak bisa bergerak. Saat bintik bintang di meridian terus berkedip, serangkaian bintang muncul di meridian Long Chen, dan ada benang sutra seperti jaring laba-laba yang menghubungkan bintik bintang. Pada saat itu, Long Chen merasa meridiannya berubah. Itu tangguh dan tangguh, dan kekuatannya masih meningkat dengan gila-gilaan. Long Chen tidak menyangka bahwa tubuh pertempuran bintang delapan saat ini bukan lagi tubuh pertempuran bintang delapan sebelumnya, dan telah menjadi lebih kuat dan lebih menakutkan. Berdengung. Melihat pakaian pertempuran langit berbintang Long Chen berkedip-kedip dengan panik, Ye Lin Feng merasa ada yang tidak beres pada saat itu, mengulurkan satu jari, dan menunjuk ke arah Long Chen. C. Bila tajam mengabaikan jarak ruang, menunjuk langsung ke tengah alis Long Chen, dan pedang keluar, kecepatannya sangat cepat, semua hadiah yang kuat berseru, mereka belum pernah melihat serangan secepat itu, terlalu cepat untuk menghindari. Bab 5397, melawan Ye Lin Feng. C. Serangan itu adalah pedang tajam tembus pandang, begitu cepat sehingga mata telanjang tidak bisa menangkapnya, tetapi setiap orang yang melihat pedang tajam itu merasakan sakit yang menusuk di jiwa mereka, seolah-olah akan tercabik-cabik. Pedang tajam itu menembus dahi Long Chen dalam sekejap, tetapi Long Chen tidak menanggapi sama sekali. Di tengah seruan banyak orang, itu langsung menembus dahi Long Chen. Pada saat itu, Tang Waner sangat ketakutan sehingga jantungnya ada di tenggorokannya, Long Chen bahkan tidak berusaha menghindari pedang tajam itu, dan membiarkan pedang tajam itu melewati alisnya. Orang-orang menyaksikan pedang tajam melewati alis Long Chen, tetapi Long Chen aman dan sehat. Pada saat itu, semua orang tercengang. Mungkinkah itu langkah yang salah? Mustahil. Ledakan. Setelah pedang tajam melewati bagian tengah alis Long Chen, dia terus berpacu melewati kehampaan ribuan mil. Tiba-tiba, terjadi ledakan yang mengejutkan, dan sebuah lubang besar menembus langit. Apa? Orang-orang tercengang, pedang ini bukanlah jurus palsu. Ketika pedang tajam melewati kehampaan, itu menembus kehampaan. Itu karena kekuatannya terkonsentrasi di awal, mengejar kecepatan tertinggi. Namun, setelah terbang dalam jarak tertentu, kekuatannya mulai menghilang secara bertahap. Kuat? Adegan kekosongan muncul. Pada saat itu, semua orang tercengang. Apa yang terjadi? Jika itu bukan gerakan yang salah, mengapa itu bisa melewati kepala Long Chen tanpa menyakitinya? Apa yang terjadi di sini? Xiao Yue juga tercengang. Long Chen menyembunyikannya. Kata Tang Wan Er. Bagaimana ini mungkin? Saudara Long Chen tidak bergerak sama sekali. Xiao Yue berkata dengan heran. Dia bergerak, tapi dia bergerak terlalu cepat dan jangkauannya terlalu kecil, jadi sepertinya kami tidak bergerak sama sekali. Tang Wan Er menjelaskan. Sebenarnya, Tang Wan Er juga tercengang saat itu, tetapi kemudian dia menganalisis gerakan Long Chen. Namun, Long Chen tidak hanya bergerak cepat, tetapi juga tampaknya memiliki gangguan kekuatan ruang untuk menyelesaikan penghindaran yang menakjubkan. Tiga trik. Apakah ini trik pertama? Long Chen memandang Ye Lin Feng, dengan bintang redup muncul di matanya. Pada saat ini, dia akhirnya menyelesaikan pemanasan meridian. Lupakan saja, hanya butuh satu gerakan untuk membunuhmu. Melihat bahwa Long Chen menghindari pukulannya seperti hantu, tetapi Ye Lin Feng masih tidak peduli, dia masih memiliki keyakinan mutlak. Kalau begitu biarkan aku melihat seperti apa gerakanmu. Kakak-kak. Setelah Long Chen selesai berbicara, dia menggelengkan kepalanya perlahan. Dia menggerakkan otot dan tulangnya, dan tulang di sekujur tubuhnya berderit. Setiap sudut tubuh, berdengung. Tiba-tiba, Long Chen bergerak. Pada saat gerakan Long Chen, ada Long Chen ekstra di depan Ye Lin Feng. Orang-orang berseru, mengapa dua Long Chen muncul tiba-tiba? Yang ada di tempat adalah afterimage. Teriak seseorang. Berdengung. Pada saat ini, Long Chen sudah meninju Ye Lin Feng dengan keras. Di atas kepalan tangan, kekuatan bintang-bintang mengalir melintasi kehampaan, seolah-olah ada busur perak yang jatuh. Tembakan Long Chen seperti kilat, dan kecepatannya hampir sama dengan pukulan Ye Lin Feng sebelumnya. Ketika orang bereaksi, tinju Long Chen hanya berjarak satu kaki dari wajah Ye Lin Feng. Ledakan. Dengan ledakan, kekosongan itu kecewa, dan seluruh dunia tiba-tiba menjadi gelap, dan Wan Dao Fa mulai menjadi kacau karena pukulan ini. Setelah beberapa saat, setegup darah hampir menyembur keluar. Orang-orang kagum bahwa kekuatan Long Chen dan Ye Lin Feng nyata dan tidak kosong, berkumpul bersama tetapi tidak tersebar, dan tidak bocor, bahkan tanpa melihat ombak dan angin, tetapi hampir semua orang terluka parah. Orang-orang melihat tinju Long Chen mengenai lengan Ye Lin Feng, tinju dan lengan berpotongan, alam semesta bergetar, rambut panjang keduanya berkibar, dan nafas menyembur keluar, lurus ke langit. Menangkapnya. Orang-orang ketakutan. Sebelum Ye Lin Feng menyerang Long Chen, Long Chen dengan mudah menghindarinya. Sekarang Long Chen melawan, Ye Lin Feng dengan mudah memblokirnya. Sebagai seorang kultifator, saat menonton pertempuran, dia tidak bisa tidak menempatkan dirinya di medan perang. Dia sering berpikir, jika jurus ini ditujukan padanya, bagaimana cara mematahkannya dan bagaimana cara menolaknya. Namun, mereka menemukan bahwa tidak peduli apakah itu serangan Ye Lin Feng atau serangan balik Long Chen, tidak ada perbedaan bagi mereka. Mereka hanya memiliki satu hasil, yaitu dibunuh dengan satu pukulan. Datang. Berdengung. Kedua pria itu bertemu satu sama lain dengan tinju dan tangan, dan mata mereka saling berhadapan. Ada niat bertarung tanpa akhir di masing-masing mata mereka. Jelas, mereka berdua melihat teror satu sama lain dan tahu bahwa mereka telah menghadapi musuh yang kuat. Mereka semua mulai bangkit seperti orang gila. Lautan bintang Long Chen mulai mengalir dengan cepat, dan napasnya menyembur keluar seperti tsunami, dan Ye Lin Feng melakukan hal yang sama. Di rolet takdir di belakangnya, ribuan gugusan cahaya muncul, dan setiap gugusan cahaya mulai menyala. Nafasnya meletus seperti gunung berapi. Ledakan. Dengan keras, tanah di bawah mereka berdua tiba-tiba runtuh dan berubah menjadi kehampaan. Ledakan. Segera setelah kehampaan meledak, retakan seperti jaring laba-laba menyebar ke ketinggian ribuan mil dalam sekejap, dan seluruh langit tampak seperti kaca yang akan pecah. Hui Feng diacang. Ketika Tang Waner melihat adegan ini, dia terkejut, dan buru-buru memberi perintah, dan mengikuti perintahnya. Ledakan. Suara aneh terdengar, dan lingkaran cahaya menyebar dari antara Long Chen dan Ye Lin Feng ke segala arah. Lingkaran cahaya pada awalnya tidak biasa, tetapi setelah meninggalkan jarak tertentu, tiba-tiba menjadi lebih besar dan lebih kuat, dan ruang itu terkoyak olehnya. Rune jalan terkoyak olehnya, menyebar dengan cepat ke segala arah. Tidak bagus, lari. Seseorang berteriak, bahkan jika mereka bersembunyi sejauh ini, itu masih belum aman, tetapi reaksi orang masih terlalu lambat, dan ketika mereka menyadari ada sesuatu yang salah, lingkaran cahaya telah menyebar menjadi riak kematian, membunuh mereka di depan mereka. Ufff, ufff. Beberapa orang melarikan diri dengan panik, tetapi mereka terkejut menemukan bahwa ruang tersebut telah terdistorsi. Dia sudah berlari kencang, tapi dia masih tidak bergerak. Dia langsung ditelan oleh riak dan langsung berubah menjadi kabut darah. Berdengung. Pada saat ini, kekuatan Long Chen dan Ye Lin Feng menjadi lebih kuat dan lebih kuat, dan riak menyebar, semakin banyak, lebih kuat dan lebih kuat, membasuh langit dan bumi, dan seluruh dunia bergetar hebat. Tang Waner dan yang lainnya berdiri melawan angin, seperti perahu datar di laut, mengikuti arus keruh gelombang tanpa melawannya, mereka naik turun di langit, tetapi tidak ada bahaya. Namun, orang-orang kuat di kejauhan itu akan sengsara. Yang lemah akan musnah di gelombang pertama, melarikan diri. Ledakan. Tiba-tiba terdengar suara keras, dan riak yang menakutkan menghantam penghalang di medan perang pertahanan. Penghalang itu meledak dan berubah menjadi miliaran rune, dan sebagian besar penghalang yang tak terhitung jumlahnya runtuh. Tang Waner dan lainnya orang-orang bahkan melihat sosok Ye Ling Kong dan lainnya melalui penghalang yang lemah. Ye Ling Kong, yang berada di luar penghalang, juga melihat ke dalam penghalang dengan ekspresi kusam di wajahnya. Meskipun dia tahu pasti akan ada pertempuran sengit di dalam, dia tidak menyangka itu akan dimulai begitu dia masuk, yang terlalu cepat. Lembah Pil Brahma dan pembangkit tenaga listrik lainnya juga melihat pemandangan ini saat ini, dan mereka semua terkejut dan marah, karena mereka baru saja melihat murid-murid mereka terbunuh oleh riak yang menakutkan dan berubah menjadi kabut darah. Ledakan. Dengan keras, Long Chen dan Ye Lin Feng mundur bersamaan, dan mereka berpisah. Ketika Tang Waner dan yang lainnya memandang Ye Lin Feng, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Bab 5398 banding 1 bintang asteris 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 jatuh. Tangan yang bertabrakan Ye Lin Feng dengan Long Chen, lengan bajunya pecah, memperlihatkan pelindung lengan yang penuh dengan rune. Pelindung lengan berwarna putih dan berkilau seperti batu giyok. Itu terlihat seperti perhiasan yang sangat indah, tetapi rune pada Amguar mengalir, mekar dengan kekuatan suci yang tak ada habisnya dari iman. Saya berkata bagaimana kekuatan fisik seseorang bisa sama dengan Long Chen. Ternyata ada senjata dewa yang melindungi tubuh. Melihat Amguar, Tang Waner tiba-tiba menyadari. Meskipun kami telah lama terpisah dari Long Chen, Tang Waner selalu tahu bahwa kekuatan fisik Long Chen adalah yang paling kuat. Kecuali Ahmen, Tang Waner belum pernah melihat orang yang bisa menggunakan kekuatan fisik, seorang pria kuat berdiri bahu-membahu dengan Long Chen. Ledakan Saat keduanya berpisah, mereka bergegas menuju satu sama lain pada saat yang sama, seperti meteor yang bertabrakan. Kekuatan mengamuk memicu gelombang udara ribuan mil, menelan langit, dan pesona medan perang berangin jauh masih jatuh satu demi satu. Meletus. Hambatan di medan perang lapangan angin ditumpuk satu sama lain. Saya tidak tahu ada berapa. Selama tidak ada yang menyerangnya, penghalang itu tidak akan muncul, jadi ketika Long Chen dan yang lainnya masuk, mereka bisa merasakan penghalang itu. Tapi mereka tidak bisa merasakan pengekangan pesona pada mereka. Namun ketika kekuatan mencapai level tertentu, penghalang akan mulai muncul. Semakin banyak penghalang yang dihancurkan, semakin transparan ruangnya, dan semakin jelas penglihatan di dalam dan di luar penghalang. Saat ini, orang-orang dari luar melihat ke dalam, dan setiap tumbuhan dan pohon dapat terlihat dengan jelas. Ketika orang-orang ini melihat visi Long Chen, mereka semua terkejut. Boom-boom-boom. Long Chen mengayunkan tinjunya, bintang-bintang bersinar terang, setiap pukulan jatuh, dan ada hantu galaksi di langit, dan gerakan Long Chen terbuka dan tertutup, kuat dan tak terkalahkan. Dengan setiap pukulan, raungan Wan Dao terdengar, seolah-olah dunia ini tidak tahan dengan kekuatan semacam itu dan terancam meledak. Namun, menghadapi serangan mengamuk Long Chen, Ye Lin Feng memblokir bola balik dengan kedua tangan, dan tembakannya seperti kilat. Setiap kali terjadi tabrakan, akan ada riak mengerikan yang bocor, dan setiap kali terjadi tabrakan, akan ada riak yang menyebar, dan riak serta-riak tersebut disertai dengan kekuatan penghancur yang tak ada habisnya, yang dibentuk oleh ledakan dari kekuatan bintang-bintang dan kekuatan iman bidang kematian. Di medan ini, tidak ada yang berani mendekat, selama terkena riak, daging dan darah tidak bisa menahannya sama sekali, dan itu akan langsung berubah menjadi bubuk. Orang-orang melihat pertempuran antara naga dan harimau di depan mereka, semuanya tampak ngeri, dan akhirnya mereka melihat kekuatan sebenarnya dari pembangkit tenaga listrik yang tiada taranya. Meskipun mereka juga memiliki banyak master top dari berbagai kekuatan besar, yang disebut top hanya dapat dirujuk di dalam sekte mereka. Di depan Long Chen dan Ye Lin Feng, mereka teratas sama sekali. Mereka bahkan tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pertempuran tingkat ini. Namun, ada juga negara adidaya yang berdiri di tengah medan perang dan menanggung tekanan yang mengerikan di sana. Jumlah orang-orang ini hanya belasan, dan mereka semua adalah pemimpin generasi muda dari berbagai suku. Meski kekuatan mereka tidak sebaik Ye Lingkong, mereka hampir mirip dengan Ying Tianhua. Selusin orang sangat dekat dengan pusat medan perang. Namun, mereka di sini bukan untuk menekan Ye Lin Feng, tetapi menggunakan tekanan medan perang untuk merangsang naluri bertarung mereka. Mereka tidak bisa menyanyiakan kesempatan besar ini. Berdiri di sini berarti mereka juga ikut serta dalam pertempuran, dan manfaatnya sangat besar. Namun, selain mereka, tidak ada yang berani begitu dekat dengan inti medan perang. Bahkan legion naga tersembunyi berdiri di medan perang, tetapi jaraknya sedikit lebih jauh dari inti daripada mereka. Karena terlalu dekat, prajurit naga tersembunyi tidak dapat menahan keinginan yang begitu mengerikan. Boom 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 Long Chen dan Ye Lin Feng bertarung dengan sengit, dan yang membuat semua orang ngeri, setelah sebatang dupa waktu berlalu, aura mereka berdua, bukannya melemah, naik ke ketinggian yang lebih menakutkan. Apakah mereka monster? Nafas masih naik dengan cepat. Seseorang berseru. Aura Long Chen dan Ye Lin Feng masih dalam tahap peningkatan yang stabil, dan tampaknya mereka masih jauh dari mencapai kondisi puncaknya. Apakah mereka masih manusia? Kakak Long Chen terlalu kuat. Ada prajurit naga yang tersembunyi mengepalkan tangan mereka, mata mereka penuh keterkejutan dan kekaguman. Awalnya, mereka penuh dengan kekhawatiran tentang Long Chen. Sekarang, mereka menyadari bahwa kekuatan yang ditunjukkan Long Chen di pavilion Feng Shenhai, tapi itu hanya puncak gunung es. Melihat ekspresi kekaguman di wajah para prajurit naga yang tersembunyi, Tang Waner merasakan rasa bangga yang kuat di hatinya. Pada saat ini, Long Chen, mengenakan pakaian pertempuran langit berbintang dan bintang-bintang yang bersinar, mencerminkan kesombongannya, mendominasi, tampan luar biasa. Saya tidak tahu mengapa, tapi dia hanya menyukai penampilan pemberontak Long Chen, yang sangat misterius dan berbahaya, tetapi juga bisa memberi orang godaan yang fatal, dan dia bersedia untuk dekat dengannya. Pewaris Sembilan Bintang, He he, itu saja, ini hanya beberapa trik untuk datang dan pergi. Apakah Anda berada di akhir keterampilan Anda? Ye Lin Feng tiba-tiba mencibir. Ledakan Dengan ledakan keras, Long Chen dan Ye Lin Feng melakukan gerakan sembrono lainnya, dan keduanya mundur pada saat yang sama, saling berhadapan di udara. Pada saat ini, tanah di bawah kaki mereka telah menghilang, berubah menjadi jurang yang tidak terlihat, ruang di sekitarnya terus-menerus terdistorsi, dan hukum telah dihancurkan. Tetapi ketika orang melihat keduanya, mereka menemukan bahwa mereka tidak tersipu, terengah-engah, dan tidak terlihat lelah saat ini. Pertarungan berintensitas tinggi sepertinya tidak memakan mereka terlalu banyak. Berapa banyak trik? Sebelum Long Chen dapat berbicara, Tang Waner berteriak keras dari kejauhan. Sebelumnya, kata Ye Lin Feng, untuk membunuh Long Chen dalam tiga gerakan, berapa banyak gerakan yang telah berlalu sekarang. Namun, Ye Lin Feng tidak tergerak oleh tamparan wajah Tang Waner, dan berkata dengan acuh-ta'acuh, tiga gerakan yang saya sebutkan adalah gerakan pembunuh yang nyata, bukan godaan yang membosankan, bukan. Setelah Ye Lin Feng selesai berbicara, dia menatap Long Chen. Long Chen menggerakkan bahunya, memutar lehernya, menganggup dan berkata, terserah apa yang kamu katakan. Bagaimanapun, Anda berasal dari silsilah Brahma, dan saya dari silsilah Jiuxing. Kita semua terlahir sebagai musuh takdir. Selama kita bertarung, itu adalah duel hidup dan mati. Tidak ada artinya membicarakan hal-hal itu. Sepertinya Anda sudah sedikit tidak sabar, dan saya sudah melakukan pemanasan, jadi bisakah kita benar-benar memulai? Petik 2. Ketika kata-kata Long Chen jatuh, semua pembangkit tenaga listrik gempar. Apa? Pemanasan. Pertarungan tingkat ini sebenarnya hanyalah pemanasan. Orang-orang tidak dapat mempercayai telinga mereka, bahkan prajurit naga tersembunyi semuanya tertegun, beberapa tidak dapat mempercayai telinga mereka. Mata Ye Lin Feng berbinar, jadi, apakah kamu punya trik lain? Izinkan saya memberitahu Anda, keturunan legendaris dari sembilan bintang seharusnya tidak terlalu lemah. Karena Anda saat ini tidak tahan pukulan penuh saya. Jika Anda merindukan dan membunuh Anda, saya tidak akan dapat kembali ke bisnis. Petik 2. Long Chen memandang Ye Lin Feng gelombang dan berkata dengan acuh-ta'acuh, saya harap apa yang Anda katakan berasal dari kepercayaan diri Anda, bukan dari kebodohan Anda. Berdengung. Long Chen membuka tangan kirinya, dan sebuah rune menyala. Saat rune menyala, bintang di lautan bintang di atas kepala Long Chen langsung padam. Saat bintang itu padam, bintang seukuran kepalan tangan bayi muncul di tangan kiri Long Chen. Patah. Tangan kiri Long Chen bergetar, bintang itu menghilang, dan kemudian dia melihat seberkas cahaya, yang menembus dari tangan kiri Long Chen melalui lengannya ke tangan kanannya. Tangan kanan Long Chen sudah diarahkan ke Ye Lin Feng. Pada saat itu, kebanggaan di wajah Ye Lin Feng menghilang dan digantikan oleh keterkejutan. Berdengung. Bintang ditembakkan dari tangan kanan Long Chen, dan pada saat yang sama Long Chen berhenti minum. Satu bintang dewa jatuh. Bab 5.399, kenapa kau membuatku marah? Long Chen mendorong dengan telapak tangan, dan bintang itu melesat keluar. Ukulan ini persis seperti trik yang dia pelajari secara diam-diam dari murid bintang 9 selama uji coba bintang 9. Hanya saja jurus ini sedikit berbeda, karena Long Chen belum pernah mempelajari jurus ini, tetapi Long Chen dapat menggunakan caranya sendiri untuk mensimulasikan jurus ini. Di masa lalu, meskipun Long Chen telah mensimulasikan gerakan, dia tidak berani menggunakannya, karena kekuatan bintangnya terlalu lamban dan termasuk dalam tahap primer yang paling primitif. Adapun kekuatan supernatural ini, Anda perlu mengontrol kekuatan bintang sampai batas tertentu sebelum Anda dapat menggunakannya, jika tidak, Anda akan dengan mudah melukai diri sendiri. Long Chen sudah memahami trik-trik ini, tetapi menderita karena kontrol yang tidak memadai atas kekuatan bintang-bintang, jadi dia hanya bisa menghela nafas. Sekarang, dengan bantuan Yao Shi Xing Jing, pemahamannya tentang kekuatan bintang juga telah mencapai tingkat yang sangat tinggi, dan kendalinya atas kekuatan bintang juga telah meningkat pesat, memenuhi persyaratan untuk menggunakannya. Tapi Long Chen tahu bahwa dia tidak beruntung, jadi dia tetap tidak berani menggunakannya dengan gegabuh. Dia telah mengedarkan kekuatan bintang-bintang, membiarkan kekuatan bintang-bintang bersirkulasi di tubuhnya untuk siklus yang tak terhitung jumlahnya, dan hanya berani menunggu sampai kekuatan bintang-bintang benar-benar tidak terhalang. Gunakan trik ini. Dewa Meteor 1 bintang adalah kekuatan supernatural yang terkondensasi dari rune bintang dengan bantuan kekuatan bintang di atas 9 langit. Ketika kekuatan bintang muncul dari tangan kiri Long Chen, ia keluar dari tangan kanan. Bahkan, itu adalah superposisi kekuatan dan kecepatan. Saat muncul di tangan kiri, itu hanya bintang biasa, tapi saat terbang keluar dari tangan kanan Long Chen. Itu diberkahi dengan kehidupan, jiwa, dan kemauan. Pada awalnya, Long Chen sangat menderita karena trik ini. Sekarang, Long Chen telah menggunakannya. Ledakan. Bintang kecil hanya seukuran kepalan tangan bayi, tetapi kekuatannya merusak. Ye Lin Feng melipat tangannya untuk membentuk perisai untuk melawan, tetapi ada ledakan keras, dan lengannya terguncang. Ada retakan padat pada pelindung lengan. Deng-deng. Ye Lin Feng mundur tujuh langkah berturut-turut, dan saat dia menstabilkan sosoknya pada langkah ketujuh, seteguk darah menyembur keluar dengan liar. Apakah Ye Lin Feng terluka? Orang-orang tercengang. Keduanya telah bertarung secara merata sebelumnya, tetapi sekarang mereka terluka oleh satu pukulan. Melihat Ye Lin Feng memuntahkan darah, para prajurit wanita dari legion naga tersembunyi bertepuk tangan. Pukulan Long Chen begitu tampan dan mendominasi. Agak pahit. Long Chen tidak melanjutkan menembak, tetapi menatap telapak tangannya dengan keraguan di matanya. Di bawah Seven Tracer Glazed Teletri, Long Chen melakukan gerakan ini berkali-kali. Berbicara secara logis, itu harus mudah ditangkap. Namun, masih ada kesenjangan tertentu antara teori dan praktik. Ketika bintang melewati tubuh Long Chen, setelah berkah kecepatan dan kekuatan, Long Chen jelas merasa bahwa kekuatan bintang menjadi sedikit stagnan. Meski kelesuan ini hanya sebuah jejak, yang disebut perbedaannya ribuan mil jauhnya. Kelambanan ini sangat mengurangi kekuatan gerakan ini, jika tidak, kekuatan serangan ini harus beberapa kali lebih kuat. Namun, meski begitu, pukulan ini masih membuat semua orang takjub, gerakan ini terlalu menakutkan. Hahaha. Ye Lin Feng menyeka darah dari sudut mulutnya, dan tiba-tiba melihat ke langit dan tertawa. Oke, bagus, ini lawan yang kuinginkan, hahaha. Semakin banyak Ye Lin Feng tertawa, semakin dia menjadi bersemangat, dan semakin dia tertawa, semakin kuat semangat juangnya. Tiba-tiba lengannya bergetar, dan bintik-bintik tak berujung pada rolet takdir di belakangnya bersinar dengan pancaran kemasan. Kian-kian Mosuo. Berdengung. Pelindung lengannya awalnya dihancurkan oleh pukulan Long Chen, tetapi kecemerlangan dewa kemasan muncul, dan pelindung lengan yang retak itu langsung pulih, kembali ke keadaan semula. Ye Lin Feng memandang Long Chen dengan senyum sinis di sudut mulutnya, kekuatan iman saya dibentuk dengan menggabungkan kekuatan Ye dan Lin. Agar saya menjadi dewa, mereka telah membuka jalan bagi saya. Dari zaman dahulu sampai sekarang, ketika saya sedang tidur, warisan saya tidak pernah rusak. Orang-orang beriman tidak ada habisnya, dan kekuatan iman cukup bagi saya untuk naik ke dewa. Tahta Kaisar. Kekuatan iman itu konstan, dan saya abadi. Sebelum saya tertidur, di era saya dan di level yang sama, saya tidak dapat lagi menemukan kecocokan. Sekarang aku bangun, siapa di dunia ini yang bisa menjadi musuhku? Di depanku, kamu hanyalah seekor semut kecil. Petik 2. Ye Lin Feng berdiri di atas kehampaan, menunjuk ke Long Chen dengan satu tangan, dengan senyum liar di wajahnya. Pada roulette takdir di belakangnya, bintik-bintik emas berkedip tanpa henti, menutupi tubuhnya dengan lapisan kecemerlangan dewa emas, bahkan pelindung lengan seperti batu giyok putih telah menjadi pelindung lengan emas. Ledakan. Dengan gelombang besar tangan Ye Lin Feng, dia menembus kehampaan, rune jalan tak berujung berkibar, dan riak muncul dari kehampaan. Pada saat itu, semua orang tercengang, tetapi dengan lambayan tangannya, itu sebanding dengan kekuatan supernatural yang tiada taranya, dan Ye Lin Feng benar-benar mempertahankan kekuatannya. Maaf, aku tidak membuatmu takut, kan? Apakah itu menakuti kepercayaan diri yang baru saja Anda miliki? Tapi tidak masalah, aku tahu kamu sangat peduli dengan wanita itu, kenapa aku tidak membunuhnya dulu, jadi kamu akan memiliki keberanian ayo lakukan. Ye Lin Feng tersenyum muram. Mengapa kamu harus memprovokasi saya? Long Chen bertanya. Namun, ketika Long Chen berbicara, semua orang yang hadir terkejut, karena suara Long Chen benar-benar berbeda dari sebelumnya, dan ada niat membunuh yang tajam dalam suara serak. Niat membunuh menyerbu telinga orang, menyebabkan jiwa bergetar tak terkendali, seolah-olah utusan ekstasi dari neraka menusupkai tajamnya ke jiwa dari telinga mereka, menyebabkan ketakutan yang luar biasa. Saya hanya ingin bertarung dengan baik. Ini masalah hidup dan mati. Mengapa Anda terus memprovokasi saya lagi dan lagi? Long Chen memandang Ye Lin Feng dengan wajah muram. Orang ini sangat kejam, dia terus mendorongnya dengan tangwaner, dan kemarahan Long Chen terus meningkat, tetapi Long Chen harus menekan amarahnya dan mempertahankan tingkat alasan tertentu, jika tidak, iblis dapat menyerang kapan saja. Menempati tubuhnya. Untungnya, terakhir kali dia dikendalikan oleh iblis hati, Chan Kong yang berambut perak cukup kuat, dan dia seharusnya bertarung dengannya untuk kehilangan kedua sisi, jika tidak dia akan menyegel Long Chen dan menguasai tubuh ini. Long Chen tidak ingin hal seperti itu terjadi lagi, dia harus waspada setiap saat, dan kondisi yang paling mungkin untuk menarik setan adalah kemarahan, kemarahan yang ekstrim. Hahaha, melihat Long Chen kembali marah, Ye Lin Feng tertawa. Ledakan. Namun, saat Ye Lin Feng tertawa, Long Chen meraung, seperti petir, dan udara ungu di lautan bintang di belakang Long Chen langsung terbakar. Orang-orang bergegas menuju Ye Lin Feng seperti kilat, Ye Lin Feng melihat Long Chen bergegas, dia berteriak dengan arogan, marahlah sesukamu, semut. Saat ini, dia masih tidak lupa mengejek Long Chen, seolah membuat Long Chen marah adalah hal yang paling membahagiakannya. Dan saat dia mengejek, sebuah bintang muncul di masing-masing tangan Long Chen, menyerang Ye Lin Feng. Perbedaan dari langkah pertama adalah kedua bintang ini lebih besar dari sebelumnya. Double. Setelah komata berujung dari, Double Star Fei Hong, Si Yu tiba-tiba bangkit dari tempat tidur. Jika ingin membaca chapter terbaru, silakan download aplikasi Star Reading, dan baca chapter terbaru gratis tanpa iklan. Situs web belum memperbarui konten bab terbaru, dan aplikasi Star Reading Novel telah memperbarui konten bab terbaru. Dia menghirup banyak udara segar, dadanya bergetar. Bingung, bingung, semua jenis emosi muncul di hati saya. Di mana ini? Setelah itu, Si Yu melihat sekeliling tanpa sadar, dan kemudian menjadi semakin bingung. Asrama tunggal. Bahkan jika dia berhasil diselamatkan, dia seharusnya berada di bangsal sekarang. Dan tubuhnya sendiri, bagaimana mungkin tidak ada luka sama sekali gelombang dengan ragu, mata Si Yu dengan cepat menyapu ruangan, dan akhirnya matanya tertuju pada cermin di samping tempat tidur. Cermin mencerminkan penampilannya saat ini, usianya sekitar 17 atau 18 tahun, dan penampilannya sangat tampan. Tapi masalahnya, itu bukan dia. Unduh aplikasi Star Reading dan baca bab terbaru secara gratis tanpa iklan. Diri saya sebelumnya adalah seorang pemuda tampan berusia 20-an yang telah bekerja selama beberapa waktu. Dan sekarang, tidak peduli bagaimana kau melihatnya, penampilan ini hanyalah seusia siswa SMA. Perubahan ini membuat Si Yu linglung untuk waktu yang lama. Jangan beritahu dia bahwa operasinya sukses. Tubuh dan penampilan telah berubah. Ini bukan pertanyaan apakah akan beroperasi atau tidak, tetapi teknik peri. Dia berubah menjadi orang yang sama sekali berbeda. Mungkinkah dia menyeberang? Selain cermin di kepala tempat tidur, yang jelas ditempatkan pada posisi Feng Shui yang buruk, Si Yu juga menemukan tiga buku di sebelahnya. Si Yu mengambilnya dan melihatnya, judul buku itu langsung membungkamnya. Buku Panduan Pembibitan Hewan untuk Peternak Pemula. Perawatan Pospartum Hewan Peliharaan. Pedoman Evaluasi Gadis Telinga Buas Alien. Si Yu. Judul dua buku pertama biasa saja, ada apa denganmu di buku terakhir. Batuk. Mata Si Yu serius, dan dia mengulurkan tangannya, tetapi segera lengannya menjadi kaku. Tepat ketika dia hendak membuka buku ketiga untuk melihat apa itu, otaknya tiba-tiba merasakan sakit yang menggelitik, dan sejumlah besar ingatan membanjiri seperti banjir. Bab 5400, Mahkota Dewa. Teriak Longchen dengan marah, mengguncang langit, dua bintang mengalir di atas tangannya, dan terbang keluar dari tangan Longchen, menunjukkan dua pelangi terbang. Dua pelangi terbang, satu di kiri dan satu di kanan, menggambar dua busur dan langsung mengenai Ye Lin Feng. Menghadapi pukulan seperti itu, Ye Lin Feng secara naluriah ingin menghindar. Namun, dia terkejut menemukan bahwa kekuatan keyakinannya telah gagal, dan dia tidak dapat melepaskan kunci dari dua pelangi terbang. Ini adalah fenomena yang belum pernah dia temui dalam hidupnya. Perisai Tuhan. Ye Lin Feng berteriak keras, merentangkan tangannya, dan memegang perisai di masing-masing tangan kiri dan kanannya untuk menahan serangan dari kiri dan kanan masing-masing. Ledakan. Dengan keras, perisai Dewa hancur. Ye Lin Feng mendengus, perisainya hancur, tetapi juga memblokir serangan Longchen. Namun, keterkejutan ini membuat dadanya sakit. Yang paling mengejutkannya adalah jejak kekuatan bintang Longchen menyerbu tubuhnya, membuatnya sangat tidak nyaman. Berdengung. Pada saat ini, Ye Lin Feng tiba-tiba melangkah maju, dan hantu muncul di kehampaan. Pada saat ini, dia tidak berani membiarkan Longchen menyerang, dan memutuskan untuk melawan. Kamu juga mengambil tipuan dariku. Ye Lin Feng berteriak keras, dan di telapak tangannya, ada sedikit cahaya kemasan, dan dia tiba-tiba mengepalkan tinjunya. Berdengung. Kekosongan itu sepertinya dihancurkan oleh telapak tangannya, dan terdengar suara keras, lalu dia meninju Longchen dengan keras. Kekuatan satu pukulan menghancurkan alam semesta, dan kekuatan ilahi yang besar membuat semua orang terpesona untuk sementara waktu, dan pada saat yang sama merasa seluruh tubuh sedingin es. Kekuatan pukulan ini bahkan terpancar ke mereka. Ini adalah serangan balik pertama Ye Lin Feng, dan itu adalah pengetahuan yang paling sengit. Meskipun orang merasa bahwa Ye Lin Feng sangat sombong, mereka harus mengakui bahwa dia memang memiliki modal kesombongan. Pukulan ini, hanya dengan mengandalkan paksaan, dapat menghancurkan kepercayaan semua orang dan menghancurkan keinginan semua orang. Menghadapi pukulan ini, hanya ada keputus asaan dan penyerahan diri. Namun, di hadapan serangan balik Ye Lin Feng, Longchen melambaikan tangannya, tumpang tindi dengan kekosongan, dan bintang-bintang tertutup rapat di tangannya, berkumpul dengan cepat. Samsung mengejar jiwa. Longchen berhenti minum, dan sebuah bintang keluar dari telapak tangannya. Bintang ini lebih besar dari bintang sebelumnya, dan bahkan lebih besar dari kepalan tangan orang normal. Ledakan Ye Lin Feng membanting tinjunya ke bintang itu, dan guntur meletus. Segera setelah itu, langit dan bumi kecewa, pecahan sepuluh ribu rune beterbangan, dan seluruh dunia berkedip, seolah jatuh ke hari kiamat. Ye Lin Feng menghancurkan bintang Longchen dengan satu pukulan, dan dia sangat terkejut hingga darahnya melonjak, dan tinjunya sakit seperti tusukan jarum. Tepat ketika Ye Lin Feng hendak terus menyerang, bintang lain telah tiba padanya. Di depan. Apa? Ye Lin Feng terkejut, dia tidak menyangka ada bintang di belakangnya, dia menyilangkan tangan dan berdiri di depannya. Ledakan. Dengan keras, Ye Lin Feng terlempar ke belakang. Berdengung. Namun, saat Ye Lin Feng dikirim terbang, bintang ketiga telah membawa kekuatan menghancurkan dunia dan tiba di depannya. Ledakan. Ye Lin Feng tidak punya waktu untuk memblokir, lengannya mati rasa karena shock, istana pusat terbuka lebar, bintang itu menghancurkan dadanya, bintang itu meledak, ribuan raungan meraung, dan ruang bengkok tak berujung. Ye Lin Feng melahap. Ini. Ketika orang melihat pemandangan ini, mereka semua ngeri. Langkah Longchen mengenai tiga kali berturut-turut, dan satu pukulan lebih menakutkan dari yang lain. Bahkan Ye Lin Feng menderita kerugian besar. Aku akan terluka parah. Bersenandung. Namun, Longchen tidak menunggu ruang yang terdistorsi puli, tangannya dengan cepat membentuk segel, dan tiba-tiba langit tertembus, dan empat berkas cahaya bintang turun dari langit keempat arah, menyegel ruang tempat Ye Lin Feng berada. Tahanan bintang empat. Segera setelah segel tangan Longchen berubah, empat pilar cahaya bintang ribuan mil dengan cepat menutup dan saling membanting dengan keras. Di tengah, tubuh daging dan darah, bukankah itu berubah menjadi kehampaan dalam sekejap? Pembakaran api dewa. Saat empat pilar cahaya bintang ditutup, Ye Lin Feng mengeluarkan raungan yang mengguncang langit. Api bersinar di sekujur tubuhnya, dan sebuah mahkota emas diletakkan di atas kepalanya. Dengan dia sebagai pusatnya, ladang emas menyebar dengan cepat. Ledakan. Dengan keras, empat pilar cahaya bintang bertabrakan dengan domen emas, dan suara keras meletus. Namun, empat pilar cahaya bintang diblokir oleh kekuatan domen. Apa itu? Melihat pemandangan ini, Xiao Yue dan yang lainnya melihat mahkota emas di kepala Ye Lin Feng dengan kaget. Mahkota emas itu tidak nyata, tetapi ilusi, tetapi ketika mahkota itu keluar, aura Ye Lin Feng benar-benar berbeda. Pada saat itu, mereka merasakan semacam fluktuasi kekuatan suci yang mereka rasakan saat menyembah patung dewa angin. Kekuatan itu sangat menakjubkan dan menakutkan, dan mereka tidak berani melahirkan hati yang memberontak. Sekarang aura Ye Lin Feng juga memiliki perasaan itu, ekspresi Tang Waner menjadi serius saat ini, itu adalah mahkota dewa. Ketika dia memanggil mahkota putra dewa, dia adalah dewa sejati. Dia dapat menggunakan kekuatan semua dewa yang diabadikan, artinya, di belakangnya juga ada kekuatan yang dikumpulkan oleh dua keluarga besar dan orang percaya yang tak terhitung jumlahnya selama bertahun-tahun. 2. Kalau begitu bukankah dia tak terkalahkan? Bagaimana mungkin ada hal seperti itu? Seru beberapa prajurit naga tersembunyi. Memang ada praktik seperti itu, yang nyaris curang. Itu adalah dewa yang dibuat secara artifisial dengan sumber daya dan koneksi yang tak ada habisnya. Kata Tang Waner dengan wajah serius. Akankah saudara Long Chen menang? Seorang prajurit naga tersembunyi bertanya dengan cemas. Ledakan. Sebelum Tang Waner bisa menjawab, suara keras di medan perang membuat hati mereka tiba-tiba menegang. Saya melihat bahwa kekuatan domen seluruh tubuh Ye Lin Feng masih berkembang dengan liar, mendorong empat pilar bintang bola balik. Ledakan. Kekuatan empat pilar bintang tampaknya telah mencapai batasnya, dan akhirnya meledak dengan keras. Semut hanyalah semut. Tidak peduli seberapa kuat seekor semut, ia tidak akan pernah bisa melawan para dewa. Suara Ye Lin Feng bergema di antara langit dan bumi, dan seluruh dunia penuh dengan gaungnya. Pada saat ini, dia tampak mendominasi seluruh dunia. Hukum dunia. Long Chen melihat sisa cahaya antara langit dan bumi, merasakan perubahan energi antara langit dan bumi, dan mendengarkan kata-kata arogan Ye Lin Feng, sedikit sarkas memuncul dari sudut mulutnya. Kekuatan para dewa, itu hanya kekuatan dewa palsu. Dibandingkan dengan kekuatan para dewa brahma, Anda hanyalah setitik debu. Dewa palsu yang diciptakan secara artifisial dan dikumpulkan dengan sumber daya tidak akan diakui oleh dunia. Dibandingkan dengan dewa sungguhan, Anda hanya menghibur diri sendiri. Petik 2. Melihat paksaan Ye Lin Feng yang mencengangkan dan kekuatan para dewa seluas laut, Long Chen juga sangat terkejut. Namun, Long Chen menemukan bahwa kekuatan para dewa tidak dapat beresonansi dengan langit dan bumi, dan itu semua tergantung pada nasib roulette. Kekuatan iman untuk secara paksa meningkatkan kekuatan. Terus terang, dia terlihat tinggi, tetapi dia sebenarnya berdiri di atas sumber daya yang dikumpulkan oleh keluarganya. Sebelumnya, Long Chen tidak pernah mengerti bagaimana bajingan muda itu lahir, tapi sekarang dia mengerti sepenuhnya. Mendengar kata-kata Long Chen, wajah Ye Lin Feng berubah muram seketika, karena yang paling tidak bisa dia terima adalah kata dewa palsu, yang merupakan tabu terbesarnya. Mulutmu bau, kamu harus membayar harganya. Sosok Ye Lin Feng berkedip dan menghilang seketika. Waner hati-hati. Saat Ye Lin Feng menghilang, Long Chen terkejut dan marah, dan bergegas menuju Tang Waner dan yang lainnya seperti sambaran petir. Setelah komata berujung, si Yu tiba-tiba bangkit dari tempat tidur. Jika ingin membaca chapter terbaru, silakan download aplikasi Star Reading, dan baca chapter terbaru gratis tanpa iklan. Situs web belum memperbarui konten bab terbaru, dan aplikasi Star Reading Novel telah memperbarui konten bab terbaru. Dia menghirup banyak udara segar, dadanya bergetar. Bingung, bingung, semua jenis emosi muncul di hati saya. Di mana ini? Setelah itu, si Yu melihat sekeliling tanpa sadar, dan kemudian menjadi semakin bingung. Asrama tunggal. Bahkan jika dia berhasil diselamatkan, dia seharusnya berada di bangsal sekarang. Dan tubuhnya sendiri, bagaimana mungkin tidak ada luka sama sekali gelombang dengan ragu. Mata si Yu dengan cepat menyapu ruangan, dan akhirnya matanya tertuju pada cermin di samping tempat tidur. Cermin mencerminkan penampilannya saat ini, usianya sekitar 17 atau 18 tahun, dan penampilannya sangat tampan. Tapi masalahnya, itu bukan dia. Unduh aplikasi Star Reading dan baca bab terbaru secara gratis tanpa iklan. Diri saya sebelumnya adalah seorang pemuda tampan berusia 20-an yang telah bekerja selama beberapa waktu. Dan sekarang, tidak peduli bagaimana kau melihatnya, penampilan ini hanyalah seusia siswa SMA. Perubahan ini membuat si Yu linglung untuk waktu yang lama. Jangan beritahu dia bahwa operasinya sukses. Tubuh dan penampilan telah berubah. Ini bukan pertanyaan apakah akan beroperasi atau tidak, tetapi teknik peri. Dia berubah menjadi orang yang sama sekali berbeda. Mungkinkah, dia menyeberang? Selain cermin di kepala tempat tidur, yang jelas ditempatkan pada posisi Feng Shui yang buruk, Si Yu juga menemukan tiga buku di sebelahnya. Si Yu mengambilnya dan melihatnya, judul buku itu langsung membungkamnya. Buku panduan pembibitan hewan untuk peternak pemula. Perawatan pospartum hewan peliharaan. Pedoman evaluasi gadis telinga buas alien. Si Yu. Nama dua buku pertama cukup normal, ada apa denganmu di buku terakhir. Batuk. Mata Si Yu serius, dan dia mengulurkan tangannya, tetapi segera lengannya menjadi kaku. Tepat ketika dia hendak membuka buku ketiga untuk melihat apa itu, otaknya tiba-tiba merasakan sakit yang menggelitik, dan sejumlah besar ingatan membanjiri seperti banjir.